Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2020, berjudul Bahaya dari sifat percaya diri sendiri. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul rendungan pagi ini, Bahaya dari sifat percaya diri sendiri, di dalam jemaat yang bersatu, dikarenakan. Pertama, setiap orang yang terlalu percaya diri akan masuk dalam perangkap musuh dan terjerat menjadi mangsa setan. Betapa sia-sianya pertolongan manusia apabila kuasa setan digunakan atas manusia yang meninggikan dirinya dan yang tidak mengetahui bahwa ia ikut serta dalam ilmu setan. Dalam rasa percaya dirinya, ia berjalan langsung ke dalam perangkap musuh dan terjerat. Ia tidak menghiraukan amaran yang diberikan dan ia telah menjadi mangsa setan. Jika sekiranya ia berjalan bersama Allah dalam kerendahan hati, ia akan berlari ke tempat pertemuan yang disediakan Allah baginya. Dengan demikian, pada waktu bahaya, ia akan aman, karena Allah akan meninggikan baginya satu standar terhadap musuh. Kedua, setiap orang yang terlalu percaya diri dan mengaku telah mendapatkan terang khusus berpotensi menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang justru akan mengalihkan pikiran umat jauh dari kebenaran. Janganlah seseorang yang terlalu percaya diri seakan-akan Allah telah memberikan kepada mereka terang khusus lebih dari saudara-saudaranya. Saya mengamarkan kamu supaya waspada terhadap ajaran-ajaran palsu ini yang cenderung mengalihkan pikiran dari kebenaran. Kesalahan tak pernah tidak merugikan. Itu tidak pernah menyucikan, melainkan selalu menimbulkan kekacauan dan perselisihan. Ketiga, setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin tetapi ia terlalu percaya pada dirinya sendiri akan cenderung menodai pekerjaan Tuhan karena ia telah memberi kesan dan pengaruh yang lebih ditonjolkan dalam kekuasaannya sebagai manusia daripada pengaruh Allah dalam pekerjaan Tuhan itu. Orang yang menjadi objek ketidakyakinan yang memadai ini terbuka terhadap pencobaan yang berat. Sekiranya mungkin, setan akan memimpinnya menjadi percaya diri supaya kekurangan manusia menodai pekerjaan itu. Ia akan berada dalam bahaya menganjurkan supaya saudara-saudaranya bergantung padanya dan terhadap perasaan bahwa semua hal yang menyangkut pergerakan pekerjaan ini harus dilaporkan kepadanya. Dengan demikian, pekerjaan akan memberi kesan pengaruh manusia ganti pengaruh Allah. Keempat, setiap orang muda yang terlalu percaya diri dan menjadi seorang pemimpin namun ia belum matang dalam pertimbangannya adalah sangat berbahaya memimpin pekerjaan Tuhan yang kudus dan penting ini. Orang muda yang hanya memiliki pengalaman beberapa tahun yang tidak sempurna dalam pekerjaan kebenaran masa kini harus menyatakan suatu kehalusan dalam mengambil sikap yang bertentangan dengan pertimbangan dan pendapat mereka yang kehidupannya telah dikaitkan dengan pekerjaan Allah serta yang mempunyai bagian yang giat dalam pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Allah tidak memilih orang yang pertimbangannya belum matang dan rasa percaya diri besar untuk memimpin dalam pekerjaannya yang kudus dan penting. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. kiranya Tuhan memberkati kita semua.